Hai enak ilmu ini jarang dibuka oleh orang dan mungkin hanya video ini yang memberikan pengalaman baru tentang ah memasang sebuah sweet on off pada mesin las nah di depan kita sudah ada sebuah inverter atau mesin las yang sudah saya buka casingnya ini kemarin sudah saya cek ya untuk mesinnya normal tapi kita bisa melihatnya untuk ini apa namanya ya lah untuk konektor output yang ke kabel stang dia sudah seperti ini ndak tahu dia dimodifikasi gimana kemudian kemarin sudah saya cek bahwasannya untuk sweet on off pada mesin las ini dia sudah rusak atau oblak sudah oblak dan kemarin pun juga sempat saya coba menggunakan sweet yang biasa seperti ini ternyata untuk mesin inverter ini dia normal sekali normal sudah saya coba kemarin jadi sekarang saya akan berbagi cara bagaimana cara mengganti sweet on off pada mesin las itu yang baik dan benar sehingga mungkin nanti ini cara ini bisa akan membuat sweet yang dipasang itu lebih awet dari yang seperti biasanya dan langsung saja kita mulai untuk trik atau cara modifikasi pemasangan sweet on off pada mesin las ini dan termasuk pula nanti saya akan kasih tahu salah satu jenis sweet yang baik yang ada di di pasaran untuk bisa kita beli untuk mengganti sweet yang pada mesin inverter kita jadi silahkan ditonton video ini sampai selesai jangan di skip sehingga teman-teman bisa bisa memahaminya seperti itu dan disini kembali sudah saya order ya ini teman-teman untuk konektor sudah saya order dan juga sekalian on off sweetnya ini teman-teman jadi teman-teman itu kalau memilih sweet on off untuk mesin las itu memang lebih spesifik ya artinya memang harus memilih kualitas yang baik dan yang di pasaran itu rata-rata yang bagus ya seperti ini bisa kita lihat ya ini seperti ini kalau yang biasa ya seperti ini teman-teman sepintas sama cuma beda karena dia memiliki bahan konektor pin yang berbeda kalau yang ini ini sepertinya menggunakan tembaga ya kuningan ini ya kuningan ya jadi cukup bagus dan juga di dalamnya itu juga pin-pinnya itu menggunakan kuningan kalau yang ini kalau yang ini biasa plat biasa jadi ya mudah oblak yang mudah oblak nah pertama kita akan memasang ini bagaimana caranya nah disini sebentar untuk perkabelannya ada empat kabel teman-teman nah seperti ini jadi ini ada empat kabel ini adalah kabel dari staker dari colokan listriknya ya dua kabel dan ini hitam sama mirah dia menuju ke casis bagian penyarah bawah jadi kita kupas saja untuk isolatornya ini ya karena kita akan memilih kabelnya ini yang dari listrik artinya dari colokan kabel pln-nya ini yang ke listrik ya ini adalah kabel input ini untuk outputnya kita akan pilih salah satu dari ini ya dari kabel ini antara yang ke pln dan yang ke ini teman-teman atau gini kita langsung lepas jatuh ini nanti suitnya itu akan awet teman-teman tidak mudah rusak bisa bertahan lebih lama pemakaiannya ya dengan cara yang akan kita praktekan ini teman-teman ya ih 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 kok keras men nah nah kita lepas kabel satu kabel yang menuju ke PC bagi PCB bagian bawah tinggal satu kabel dan kabel dari listrik tolokan listriknya kita pilih salah satu saja sembarangan ya kita pilih ini aja atau yang warna biru saja ya langsung kita colokkan ke sini teman-teman setelah ya kita colokkan seperti ini sebentar jadi tinggal dua kabel ini yang kabel satunya yang kecolokan listrik ini ini satu kabel yang ke bagian PSU primer ya Nah jadi kita bikin kabelnya yang tadi itu seperti ini ya jadi kita yang akan dipasang ke suitnya ini dia hanya satu kabel saja namun kita pisah masing-masing kabel itu dengan cara seperti ini ini dari stiker ya satu kabelnya lagi langsung manusia masuk ke ini ke bagian apcb untuk PSU primer ya dan yang input untuk PCB primernya ini kita kasih masing-masing sekun kabel sekun seperti ini jadi tinggal kita pasang saja nanti ya seperti ini teman-teman nah ini yang dari stiker listrik seperti ini nah kemudian yang outputnya yang menuju ke PCB bagian bawah kita pasang seperti ini nah seperti ini tinggal kita kasih isolasi yang baik biar aman ya yang kita pasang nanti dengan cara seperti ini teman-teman ya kita hanya mensuit ah kabel dari PLN itu hanya satu satu jalur saja satu jalurnya itu langsung kita langsungkan ke PCB PSU nya seperti ini ini tujuannya agar ah apa namanya Hai Pinsuitnya itu lebih kuat mencengkram ya lebih kuat mencengkram Hai seperti ini ini cara sudah saya buktikan dan memang betul-betul ah lebih awet sekali ketimbang dengan pemasangan suite yang biasa seperti itu ya seperti ini dan untuk pemilihan a suitnya sendiri jangan pakai yang seperti ini teman-temannya ini yang murah tidak nyaman atau lekat cepat rusak ini di harga onlinenya sekitar Rp17.000an ya jadi mending webli online saja mungkin kalau mau beli silahkan di link deskripsi saya saya semarkan untuk tukunya di daerah Surabaya atau di tuku lain intinya yang penting sudah kelihatan jenis modelnya jenis modelnya seperti ini ada tulisannya jdx-03 a1 25 ampere 400 volt AC seperti itu ya cuma kekurangannya menggunakan cara seperti ini nanti ah untuk lampu pada tombolnya ini dia tidak akan menyala teman-teman tetapi hal itu tidak bisa tidak jadi masalah ya yang penting fungsinya itu akan membuat lebih kuat dan lebih tahan lama seperti itu dan sekarang untuk masing-masing kabel sudah saya isolasi seperti ini menggunakan selang bakar dan sebelumnya di dalamnya itu sudah saya ikan a isolasi dan ditambah dengan lapisan lem bakar seperti ini nah jadi tinggal menyisakan seperti ini ya kabelnya nanti terus kita langsung saja pasang untuk sweet on-off nya yang hanya terbayang dapatku kenang di bulan terang wajahmu terbayang tinggal kenangan nah seperti itu kemudian kita coba jadi seperti ini teman-teman jadi sekali lagi kekurangannya cara seperti ini dia lampu indikatornya tidak menyala tapi sekiranya itu tidak ada masalah karena yang penting kalau menurut saya sih ya yang penting bisa menjaga keawetan dari sweet yang kita pasang jadi silahkan dicoba cara seperti ini dan saya yakin hasilnya akan lebih baik usia sweet yang kita pasang pada mesin last kita akan menjadi eh lebih awet ketimbang seperti cara yang biasa seperti itu jadi saya kira itu saja untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita sehingga kita bisa merbuat sesuatu yang lebih baik lagi seperti itu kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih